Halo semuanya pada kesempatan kali ini kita akan coba menggunakan Broadsuite ya dan akan coba untuk men-setting Broadsuite yang masih baru dan disini saya menggunakan klinux ya Broadsuite ini adalah sebuah tools yang cukup powerful walaupun ini versi yang komunitas tapi juga bisa digunakan untuk kita melakukan pengujian kerentanan ya pada suatu aplikasi ini diklinux toolsnya sudah lengkap ya tinggal kita klik saja disini kemudian ketikkan berp dan kita klik dan ini klinux 2022.2 ya yang terbaru jadi untuk tools-toolsnya ini juga yang terbaru nah kalau muncul tampilan seperti ini ini kita accept saja kemudian kita tunggu sebentar kemudian kita klik saja kemudian tekan next dan ini kita pilih star burp kita tunggu sejenak kemudian don't show again for the version Nah ini adalah tampilan daripada broadsuite ya untuk bisa menggunakan broadsuite ini kita perlu menginstall CA certificate ya di browser kita jadi tujuannya nanti agar kita bisa melakukan intercept dan ketika kita bisa mengintercept ya di sini nanti akan muncul di http story ini dan setelah itu barulah kita bisa melakukan apa semacam analisis untuk kita mencari kerentanan-kerentanan tertentu yang bisa kita temukan ini kita buka saja firefox nya ini kebetulan saya akan menggunakan firefox ya kemudian start new session selanjutnya disini pertama-tama kita akan setting untuk proxy nya ya jadi saya disini akan men setting proxy dengan cara add ons dan disini kita cari proxy nya betulnya juga bisa manual ya teman-teman nah ini banyak proxy nya saya akan menggunakan yang ini saja oke kita tunggu sebentar nah ini sudah selesai ya selanjutnya kita lihat disini ini kita ubah jadi 80 80 ya yang kita jumpa lah ya Oke seperti ini saya klik Oke dan kemudian ini bisa kita matikan yah Direx keranjutnya kita lagi disini kita lihat untuk di optionnya itu samakan ya 127.0.0.1.8080 coba kita samakan kalau yang di tadi berapa sama ya 127.0.1.80 kalau kita sudah samakan IP dan port nya selanjutnya kita install CA Certificate Certificate nya caranya adalah ini coba kita kita coba untuk on kan dan kemudian disini kita ketikan verb belum terdeteksi hit hit http 8.2.2. slash brook suite coba oke ini sudah muncul ya coba ini kita puturinya ini sudah ada ini coba kita Recepta nya ini kita matikan dulu, ini sudah ada, kita tekan enter ini tidak mau, ini coba kita matikan dulu ya brook sheetnya, exit kan, ini kita buka lagi jadi kita itu ya memang kalau sebagai security gitu, ini memang kita harus terus coba, banyak kita coba agar suatu masalah itu bisa kita selesaikan ya, karena memang pasti ada kendala baik kita melakukan penginstalan ya, penginstalan tool seperti ini atau mungkin juga kita dalam apa ya, melakukan pengujian kerentanan itu kadang setiap tempat ya, setiap tempat atau juga device yang kita gunakan pasti juga settingannya terkadang akan berbeda, kalau itu kita ya memang perlu banyak mencoba ya, mencoba agar kita semakin terbiasa dengan perubahan-perubahan seperti itu oh ini salah ya jadi kita ketikan di sini kita klik kita enter nah teman-teman bisa lihat di sini ya ini ada tulisan CI certificate kita klik kemudian kita pilih save ya oke selanjutnya setelah kita save kemudian kita pergi ke sini ke Windows ke settingan di browser ini ya, p.3 ini menu kemudian setting kemudian kita pilih privacy and security security selanjutnya kita pilih view certificates kemudian di sini ya, security kita pilih import klik ini kemudian kita ini sertifikat yang ditambahkan ya tadi ya ini kan, import kemudian ini save certificate yang sudah kita download tadi kita klik open kemudian kita pilih yang trust this guy to identify website kemudian kita klik ok selanjutnya kita klik ok lagi oke, kalau sudah seperti ini ini coba kita matikan terus hidupkan lagi terus kita coba untuk ini ya kita coba cari target google.com apakah sudah terdeteksi di history nah ini sudah terdeteksi ya jadi seperti itu sangat mudah sekali untuk kita setting ya brook suite yang baru kita gunakan terutama brook suite yang versi terbaru 2021.10.3 ya di kali linux 2020.4 demikian tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa klik like dan subscribe ya agar saya lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati